Kak, maaf sekali, aku ingin tanya apakah kopinya bisa menyembuhkan yang keluar encer, penyebab akibatnya apa ya? Oke, disini ada kakak yang bertanya nih, apa sih penyebabnya kalau misalkan seorang laki-laki itu keluarnya, maaf maaf ya, yang keluarnya encer Itu sih sebetulnya banyak ya, permasalahan yang terjadi yang sehingga mengakibatkan seperti itu Bisa saja itu terjadi dikarenakan keluarnya selalu sedikit ketika ejakulasinya, bisa saja itu dikarenakan tubuhnya yang kurang dari kandungan zat besi, bisa saja yang kurangi zat besi itu bisa mengakibatkannya encer Ataupun bisa saja itu terjadi yang kebanyakan itu terjadi dikarenakan sistem sarap di area milik, maaf maaf ya, sang lelakinya tersebut itu sudah terganggu Nanti nyambungnya sih kandung kemih dan selanjutnya Dan bisa saja ini terjadi akibatnya, maaf maaf banget, ini salah satunya, bisa saja terjadi dikarenakan seorang laki-laki yang sering dan bahkan bisa sampai over Mengeluarkan air nutfahnya itu menggunakan tangannya sendiri, mungkin kalian sudah paham ya apa yang dimaksudkan mengeluarkan dengan tangannya itu sendiri Nah, jika sering sampai over melakukan hal itu, itu pun bisa menjadi salah satu akibatnya sehingga keluarnya itu encer Nah, kemudian apakah kopi dari ala seran ini bisa untuk menyembuhkan yang jika keluarnya encer tersebut? Insya Allah bisa Yaitu proses penyembuhannya menggunakan lanang jagad diminumnya 1 hari 2 kali, lanang godek diminumnya 1 hari 1 kali Karena kopi dari ala seran ini, ini bukan kopi yang sifatnya sementara seperti kebanyakan kopi lainnya ya, bukan ya Tapi ini adalah kopi pengobatan, kopi penyembuhan gitu dan memang kopinya tidak menggunakan kimia sama sekali sehingga pekerjaannya itu tidak bisa instan Jadi, pekerjaannya itu sesuai dengan kesehatan dan usia kita masing-masing seperti itu Kenapa kopi dari ala seran ini bisa? Untuk yang encer juga, karena kan itu sistem sarap, area milik sang suaminya kan sudah terganggu Sedangkan kopi kami ini, itu pekerjaannya itu tidak langsung ke area milik sang suami Tetapi, pekerjaannya itu akan memperbaiki dulu sistem sarap dari seluruh tubuhnya Dan juga akan memperlancar dulu dari pengaliran darah yang ada di dalam tubuh kita Maka kalau sistem sarapnya sudah baik, pengaliran darahnya juga sudah lancar, ya nanti otomatis gitu Ke area milik sang suaminya pun akan bekerja kembali secara optimal Menggak ya kakak yang mau berikhtiar, jangan lupa berbismillah ya